Kembali di special report, pemirsa pasca temuan bangkai kapal dan sejumlah jenazah korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di dasar Danau Toba, Sumatera Utara, tim DVI kembali melakukan pendataan antemortem kepada keluarga korban. Pendataan meliputi ciri-ciri fisik ini diperlukan untuk keperluan identifikasi jenazah jika sudah berhasil diangkat dari dasar Danau Toba. Tim disaster victim identification atau DVI kembali melakukan pendataan antemortem kepada keluarga korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Tim DVI yang sebelumnya membuka posko di rumah sakit Tuan Rondaheim di Kecamatan Pematang Raya mendatangi posko yang ada di Pelabuhan Tiga Ras di mana di lokasi ini masih banyak keluarga korban yang bertahan menunggu kejelasan tentang nasib keluarga mereka yang jadi korban tenggelamnya kapal Sinar Bangun di perairan Danau Toba. Satu persatu keluarga korban didata kembali oleh tim DVI Polda Sumatera Utara. Selain meminta data identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga, pendataan antemortem juga dilakukan meliputi ciri-ciri fisik seperti bentuk wajah, tanda-tanda di tubuh korban, gigi, hingga perhiasan yang biasa digunakan para korban. Jadi kita secara proaktif juga masuk ke sini untuk mereka-mereka yang belum masuk datanya ke antemortem. Karena nanti sangat penting data antemortem, sekiranya ditemukan nanti disandingkan dengan data antemortem, sangat penting. Jadi kami proaktif saja. Kalau jumlah dari korban hilang yang belum laporkan, data antemortem yang ditetapkan, bro? Jadi sebagaimana yang sudah dirilis, bahwa yang hilang itu 164 oleh program kami Pasar Naga sudah secara resmi disampaikan. Kami ingin mendalami itu, dari semua data itu. Kemudian karena ada beberapa dari data itu yang belum memiliki, apa? Belum berupa data antemortem. Data antemortem adalah data yang nanti bisa disandingkan. Bukan sekedar nama, tetapi data bagaimana contohnya, cirinya, tinggi badan, rambutnya, alisnya, hidungnya, ciri-ciri individual lainnya, apa namanya, giginya, kemudian apakah ada tena lahir, apakah ada tai lalat, dan seterusnya. Dan cirinya dari ini, termasuk juga misalnya perhiasan, cincin, gelang, kalung, jam tangan, pakaian. Yang terakhir, nah itu, itu kalau sudah terkumpul itu baru namanya, tanda apa namanya, data antemortem yang bagus, yang nanti bisa kita sandingkan, bukan hanya segera nama. Itu yang kami cari sekarang, secara proaktif. Itu minta yang Anda carakan, berapa? Yang terakhir kan di timur pensat, itu. Jadi, terakhir. Apa yang terakhir tadi? Hah? Ya, terakhir kan data-data apa saja, nama, dan tipe-tipe. Sebelumnya tim Basarnas merilis data-data berupa video dan foto penemuan bangkai kapal sinar bangun yang tenggelam di dasar danau Toba kemarin sore. Selain bangkai kapal, dari robot ROV, terekam bagaimana kondisi di dasar danau yang menunjukkan beberapa penumpang yang sudah tewas dan sepeda motor milik para korban. Tim SAR sendiri akan melakukan evakuasi dengan menarik bangkai kapal dan para korban dari dasar danau. Jasad para korban nantinya akan dibawa ke posko DVI di pematang raya untuk dilakukan otopsi dan identifikasi jenazah. Dari Simalungu, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Kontributor Ainews memberitakan.